Hai udah udah lah deh tadi Halo bro jumpa lagi bersama gue sinyo geres 43 Oh iya ini kan channel gua goblok nah denistan gue gimana sih ya udah berdua-berdua gue yang ngamerain berdua PA lo ya udah cepetan jadi kali ini gua akan meng-unboxing ya kan alat las mesin las ya kan dari produk dari Lakoni kalau nggak salah lakoni itu produk dalam negeri deh ya oke yang bener loh lu jangan asal sebut loh kalau nggak salah betul gue antara bener emang enggak enggak lo goblok amat oke jadi ya gue salah satu anak sekolah yang dicari emang kemendikbud karena gue masih sekolah tapi udah ngerokok-ngerokok ya lu di sini maaf nih teman gua tujuan-tujuan enggak ada makhluk untuk menyinggung siapapun oke jadi ini dia nih bro ya ya ini mesin lasnya nih ya oke dari Lakoni basic ya Lakoni basic oke sekali lagi takutnya yang nonton budek jadi gue sekarang agak gitu kan Lakoni basic nah disini serinya 123 ix ya 123 ix ini LGBT apa IGBT ini L apa I? hilang blog jadi ini IGBT interviewer welder 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 oke oke seperti ini ya inverter welder Nah untuk spesifikasinya model dia basic 123 ix ya ini apa nih quantity satu pieces oke ini NW gua kurang tahu Oh berat NW itu artinya berat karena disini ada kilogramnya ini di sini dua koma lu kemana aja ya ini ada kelas macam apa nah tanpa nggak gua bilang sama lu apa ya moto sekolah lu ada kelas lalu gimana ada kelas lalu salah senior nggak bantu mana lagi tuh lalu goblok jadi ini disini lulu kosong mawas goblok tahu beko loh nih ya kan 2,9 kg ini GW 4 4 kg beratnya berat total oke dimensinya 315 mm x 206 x 236 mm serial nomor nih BA60017292 jadi langsung aja kita cek ya kan jadi di sekolahnya atau apa kua kepetekan bro Cok layak bro e ee ee Eo Dog Cik gimana ini gua itu udah gapapa bodoh amat Udah gapapa bodoh amat saya enggak jadi gini aja juga agak-agak begini oke jadi gua lu ya kan di sekolahan gue pentolannya sebagai perempuan paling canggih haa haaha ha 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 ho jadi kita bisa langsung kita mulai kita bisa langsung buka dari produk lakoni kebetulan gue juga lagi ada proyek ngelas motor apa itu ini motor figure cuma di upgrade menjadi depannya sclamber belakangnya apa gue lupa namanya jadi ini dia nih bro langsung aja ya nah kita beli itu udah ada semuanya udah ada tentunya misalnya kayak nih ya kan untuk gagang pegangannya buat gojos-gojos ini kacamatanya seperti ini nah ini dia nih mesin laksnya jadi yang gue suka dari produk ini mesin laksnya ini kecil ini apa loh lo apa apa lo nangi hutan ke gue sini jadi lo kalau berani jadi untuk si lakoni ini dia nih 450 miknya mana nyok miknya 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 hahahaha kita lagi unboxing oh iya bener 450 watt oke bisa dilihat disini ya iya kan ampernya itu sampai 2 eh ini 450 watt ampernya gue gak tau 2 nih iya kan sampai 220 volt 450 watt itu ada plusnya jadi jadi karena dia ada plusnya dia bisa 450 watt ke atas misalnya 900 ya kan kalau ke bawah itu gak bisa voltase rumah ya eh voltase rumah watt listrik rumah iya listrik rumah bukan voltase rumah kalau voltase rumah lu kayak naik di atas kereta gojos gojos jadi kita jadi ini enaknya nih ringan kecil nih kita bisa bawa kemana-mana ya kan bisa buat bakar ikan juga kalau lo lagi camping lo bawa nih kok bisa bisa pokoknya tari air taranya sendiri jadi kita langsung mulai kita coba untuk langsung lanjut oke waktu itu anak sekolah gandul amat ya waktu itu coba di sekolah gue doang gini kan karena gue wih safe lah bro ya kan sebagai cewek paling paling cantik ya kan pentolan juga ini nyes oke nih jadi kita bisa langsung tes kita coba kita bisa mainin ampere mainin watt ya jadi kita akan langsung coba dulu jadi dia juga udah dapet pentungan nih nih pentungannya kayak begini nih nih ya kan pentungan kita akan langsung kalau yang menopan bukan pentungan bukan singkong bakar singkong bakar ini otr harganya berapa disini otr harganya ntar lu edit gue juga gak tau goblok lu ya 500 tolo kemarin beli oh iya rupa ya kan jadi untuk otr harganya disini tuh 500 ribu di daerah cibubur ya daerah cibubur tepatnya eh lu yang bener lu ntar salah lagi bener ini kan plus yang salah mau tak lu balik ini kan bener nih oh kalau untuk eh bukan nih min gue kebalik kalau min tuh selalu ada kayak begini nih oh gitu ya kayak giginya kuyang giginya kuyang itu apa itu ada lakoni basic ada power ya cuma gitu doang iya ini power ini QC quality control eh QC jadi kalau buat setelan sih sebenernya ini disini kan dia gak ada ininya ya gak ada apa sih digital ya tapi lu kan bisa lihat disini nih antara 10 20 20 30 40 50 dan sampai seterusnya ya kan seterusnya sampai berapa ini ada bacaannya disini nih 1222 salah goblok 120 kebalik bacanya jadi buat pengelasan itu bagaimana apa yang mau lulas setebal apa besi yang mau lulas lu bisa setel disini oh gitu kalau untuk ukuran mesin seperti ini rata-rata orang menggunakan itu 55 dengan voltase di 55 sampai 60 70 kecuali lu besi yang sangat tebal itu lu pasti meminta lebih dari 100 itu juga tergantung kawat lasnya oh gitu ini kawat lasnya mana tadi tadi kawat lasnya nih itu ukuran berapa itu untuk kawat las ini kan udah jelas disini ada bacaannya ukurannya berapa nih bacaannya hilang lagi nah jadi gini nih biar lebih detail lagi ya untuk ukuran diameter 2 ini kan 2 nih 2 mili ya 2 mili berarti daya watt yang dibutuhkan tuh 20 sampai 50 itu mampu 2,5 itu 60 sampai 100 voltasenya oke 3,2 itu 80 sampai 140 dan seterusnya jadi tergantung dari beban dari batang bukan dan lain-lain ya dan lain-lain jadi deh gitu ya oke tapi ini gimana ya karena gue banyak yang second jadi ini gue bukain nanti aja gue taruh dulu asini nanti ambat sama dia ini kawat dual ya dua alas ya eh dua alas dua mili ya kawat ini jadi kita bisa pakai ini oke nah bisa pasangnya yang bener bro jangan kasih kendor karena kelistrikan itu harus bener-bener patent ya semakin patent semakin joss gandos nah ini tuh bisa colok nah ya kan gue nah untuk tombol power off nya ada di belakang ya on off nya ini off ya on jelas kalau ini nih blow on jadi gue akan tes gue bukan ngelas ya jadi gue akan coba untuk bermain tentang pentol ini standar 50 gue akan coba oke 50 itu manang itu salah blow on kebesi ini besinya eh kontol ngelak bro ngoblok ini karena posisinya dia kotor ya ini lasan ya jadi lu kalau ngelas tuh usahakan yang mau lulas itu bersih dari karat bersih dari cet-cet gitu ya untuk lebih nyambung ya teman-teman ya oke nah lebih kalau untuk safety kalau lu tuh emang udah andal jarang orang pakai kacamata salah begini salah PA di dalam itu oh iya bener jadi gue akan ini ya ini akan langsung memulai ini untuk 50 besinya sangat tebal jadi lu kalau ini tuh ukuran besinya ini juga ngaruh bro oh itu udah dapet pentungannya ya udah dapet nih pentungannya nih ini singkong bakar oh itu apa no singkong bakar oke kita coba ya 1,2,3 ini di 50 gue akan maini secara perlahan ya nah begini dulu aja bro terus kita pentung kita akan lihat nah ini 50 seperti ini ya sini deketin biar orang lihat lagi jadi bagi anda yang kurang lihat anda bisa beli mikroskop apa itu itu kacamata yang matanya jadi gede kali aja gak kurang lihat nah itu kita akan naikin dayanya ya ke 70 70 dia akan lebih karena apa itu uninya oh gitu karena hasilnya apa sih apa sih namanya ya voltase yang dikeluarkan itu cukup lebih tinggi ya kan pada dasarnya untuk ukuran standarnya kan dengan kawat last 2 mili ini harusnya di berapa tadi 20 hingga 50 oh gitu ya ini gak salah kan lu ngasih tau di doton orang banyak mudah-mudahan ini gak salah jadi kita akan coba untuk yang kedua ini yang 50 ya dengan putaran dan gaya dengan putaran dan gaya itu sama seperti tadi kita ngelas karena lu ngelas untuk tebal atau pipi atau halus udah jangan banyak bacot kelas cepetan oh yaudah gulas dulu dah oke seperti ini jadi sorry bro sebelumnya ini ini oke dan terlihat bisa ya nyaman ya nyaman enak kok buat mainnya enak dan nyaman saya akan lihat ya voltase dari si lasan ini naik turun apa enggak secara listrik di daerah-daerah itu kadang-kadang naik turun ya kan bincang-bincang kita apa namanya kalau bincang-bincang ya oke jadi kita lihat kita lihat hasil dari pencot ya pengkor oh dia cukup rapi bro ini macam argon setelah itu kita naikin lagi di daya 80 ingat ya kalau pengen pake kawat lah segini usahain paling tinggi itu 100 ya kita coba lagi ini ya udah udah banyak-banyak jangan banyak-banyak kan garisnya sama itu gimana sih pelit amat lah sepahs banyak nah ya ini untuk jadi kita bisa lihat kalau daya kita tinggiin pelelehan terhadap besi yang kita las itu lebih lumer seperti ini tuh dia jadi lebih ini kan oh ya itu lebih bagus tuh ya lebih melegar gitu kan karena dia lebih menyeng halo keren coba kita coba langsung lari yang ke 100 ya oke langsung lari yang ke 100 100 ya kita tes bener kan kalau gede suaranya lebih gojos oh lebih lebih cepat karena voltase yang dihasilkan tinggi bro ini ya lu bisa lihat dia lebih gepeng oh iya bener lebih gepeng tuh ini lebih lebih ini tuh lebih gimana ya matengnya tuh beda ya kan jadi kalau untuk kawat les yang 2 mili itu kita cukup di paling tinggi 100 ya terus kita mau ngetes nyambungan ya iya nyambung lah udah mana tadi sambungannya mana tadi lu gimana sih lu mah orang bikin video tuh semua udah diadain lu goblok amat masa gue bikin video gue masih nyari kesini nyari kesono lu gimana sih aduh gue refilin eh iya nih ya gue jangan nih bikinan gue ngelas jadi kita akan coba untuk nyambung ya besi yang kita sambung besi dengan diameter kurang lebih di 3 milian 3 mili oke nah jadi ibis di 3 mili ini bro kawat les loh tolong dicopotin punya demi copotin punya gue cepetan gerak cepet gerak cepet gimana sih katanya mau kerja gimana sih nah kalau untuk nih 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 peler juga lu ah lama kalau untuk tingkatannya salah blow on bukan disitu depan situ masingbing lu tau masingbing apaan gak tau kan lu manusia separoh kambing apa namanya masingbing kalau cebol-cebol lu tau tau jawabah ii reja SS udah selamat nih gak tau lama banget gak udah ini nah ini kembang api nih nyok iya makanya jadi kita bisa tes di angka 70 ya 70 jangan lupa bro buat lo yang pada belum akhir lo bisa lakukan ini eh dimohon agar melakukan hal seperti mengerjakan hal seperti ini tuh ini ya bener-bener apa ya profesional ikuti prosedur kecuali kayak gue nih gak pakai kacamata gitu oke ini di 70 seperti ini nah kita akan coba oke ini ya bentar ini kawat lasnya ini julek ya bukan julek kayak matang kotor ini gak ada pada lember sini dulu tadi misinya oke ini seperti ini ya nah dikit aja ya ini yang sambungan di 70 tuh lihat tuh bagus tuh bagus tuh gue akuin bagus kok produk dari Lakoni sekarang gue mau naikin sampai 80 ini kode endorse apa gimana iya kode endorse kode endorse ya siapa tau ada yang mau endorsean Lakoni jadi kita kesini ya sekarang ya ini yang 85 ya kita bisa lihat dia akan lebih dapet nah kayak perawan dong iya tingkat kematangannya beda kayak gue bang gue ini di sekolah hingga saat ini gue perawan gak ada yang berani anuin gue oh gitu soalnya yang gue punya bukan tempe singkong kalau mau lebih matangin lagi ya seperti ini lari di 100 oh gitu di 100 di 100 di 100 di 100 kenceng banget hati-hati tabirakan 100 larinya kita akan coba lari di 100 lari 100 kualitasnya 100 sorry seperti ini katanya lu dijago lu ngapain pakai gitu mantep tuh sumpah keren ini lari 100 tabrakan tabrakan lalu bisa getok menggunakan ini mantep bako ini udah dapet udah dapet getokannya ya udah dapet ini gue juga iya biasanya udah dapet nah ini sikat ini buat apanya apa sikatnya buat gosok-gosok kayak begini oh bukan dulu enggak dulu kalau waktu masih ada Agus kadang dipakai sama Agus buat sikat begini nah kedua gue kalau misalnya gue kehilangan ini karena lupa naro jadi pas gue getok bekas lasan gue minjem gengul nyeru buat getok kayak buruk oke oke jadi sekian sekian jadi begitu aja ya kan ngomong-ngomong busy player lu keliatan dari tadinya saya cewek oh saya cewek gimana yaudah yaudah oke oke yaudah jadi kalau apa ya tadi gue mau ngomong apa ya sambil lu bimbing gue lupa mau ngomong apa jadi gini buat lu pada yang pengen beli merek Lakoni menurut gue merek Lakoni itu jos gados karena gue udah coba sendiri ya kan merek Lakoni yang 450 dia juga murah terjangkau harga otrnya cuma 500 ribu untuk di wilayah netop dan visual kalau untuk di wilayah lain gue gak tahu harganya berapa yang jelas ya setara oke lu punya youtube juga gak punya youtube gue channel youtube gue sinyo geres 43 oh iya s-i-n-y-o g-a-r-a-g-g-e 43 mantap jangan lupa kunjungin channel youtube gue juga apa nih kok ngezoomnya ke muka lu yaudah lu oke oke ci yaudah video sampe sini aja untuk review unboxing ayo lakoni oh iya lakoni 450 cigars dan ahhh Ha 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 ha